Assalamualaikum, hai sobatku semuanya, kembali lagi di channel Gudang Seleb Indo, yang selalu memuat informasi tentang dunia selebriti dan sosial. Luangkanlah jari kamu untuk menekan tombol subscribe, dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti diketahui, kematian tidak bisa dihindari setiap makhluk hidup termasuk manusia. Ya, sebab itulah mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat perlu dilakukan sedini mungkin. Sebab, kalian tidak akan pernah tahu kapan saat tersebut tiba. Ketika masih diberi kesempatan menghirup segarnya udara dunia, kalian seringkali harus menghadapi kenyataan kepergian orang-orang tercinta untuk menghadap Tuhan. Perasaan sedih tentunya tidak dapat dihindari, tatkala mengetahui orang yang kalian kenal sudah meninggal. Presiden ketujuh Republik Indonesia yang diketahui mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 21 Juni tahun 1961, Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai wali kota Surakarta, Solo, pada tanggal 28 Juli tahun 2005 hingga tanggal 1 Oktober tahun 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober tahun 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden, Pilpres. 2014, saat Pilpres tersebut Joko Widodo terpilih bersama pasangannya, Yusuf Kala. Presiden Jokowi, orang nomor satu di Indonesia sangat berduka lantaran mendengar kabar kepergian orang yang dikenal baik oleh semua masyarakat. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melayat ke rumah duka Ani Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Jokowi disambut sejumlah tokoh. Jokowi tiba di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu pukul 22.54 waktu Indonesia Barat. Jokowi didampingi istrinya Iryana Jokowi. Jokowi tiba sebelum almarhumah datang ke rumah pemakaman. Jenazah masih di jalan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Beberapa tokoh tampaknya mendatangi rumah SBY, termasuk Ketua Dewan Surah, PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, Bogor Wali Kota Bima Arya Sugieteto, mantan Kepala Departemen Kepolisian Nasional Umum, Red Badrodin Haiti, Wapres Wife Juyuf Kala, JK Mufidah Kala, kepada staf presidensial KSP Moldoko. Jokowi sebelumnya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya Ibu Ani. Bapak Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendoakan kebaikan bagi mendiang almarhumah Ani. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berdoa bagi almarhumah. Semoga diterima dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran, kata Jokowi. Diketahui, Ani meninggal di National University Hospital, Singapura pukul 11.50 waktu setempat. Dia dirawat sejak Februari tahun 2019 karena sakit kanker darah. Jenazah Ibu Ani akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara dalam Proses Pemakaman Ani Yudhoyono. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis,